Intro Halo semuanya, selamat datang di Blasman GTB Podcast Be ready to be update Kenalin, aku Cantika Dan disini aku bakal tanya-tanya seputaran Blasman Dengan peserta didik MPLS baru Di SMA Negeri Satu Belabatu Yang kepot dengan keseluruhannya Yuk ikuti aku Karena kita belum kenal nih, bisa kenalin dulu Namanya Halo semua, saya Blasman Yang nilai firtaulan dari Putri Saya dari kelas 10D Saya berasal dari SMA Negeri Satu Gianyar Saya dari Gianyar Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ido Bagus Adi Saputra Kalian bisa memanggil saya Gusde Saya berasal dari Tegal Lingkah, tepatnya di Grio Sinewati Perkenalkan nama saya Kada Yufi, namanya Dewi Saraswati Bisa panggil Yufenda atau Yufi Saya berasal dari SMA Negeri Satu Belabatu Saya tinggal di Gianyar Kota Halo, perkenalkan nama saya Iko Mangyuda Sordiana Saya berasal dari SMP Negeri Satu Sekowati Saya tinggal di Kemenuh, melancang-melancang Motivasi buat masuk ke Blasman itu apa aja sih sebenarnya? Motivasi saya masuk ke Blasman Saya emang mau ningkatin bakat-bakat saya disini Terus emang mau nyari sekolah disini Dan bersyukur, sungkara, keterimanya disini Nah, untuk motivasinya Saya kan punya kakak Kakaknya tuh masuk sini Itu baru tahun lalu Tamat, jadi ya Biar nggak ribet aja nyari bajunya Mungkin karena saya ingin Masuk SMA dan Meneruskan kejenjang Universitas lebih tinggi Dikarenakan SMA menurut saya Lebih mudah masuk ke Universitas Motivasi saya Kenapa saya memilih Blasman? Karena Kebetulan saya mendapatkan juara tiga Darma Gita pas Blasera Bagus banget ya motivasinya buat masuk sini Untuk kesan masuk ke Blasman Di awal-awal apa aja sih sebenarnya? Pertama ke sekolah itu Pas awal Pas awal Prime PLS Saya kira osis-osisnya bakal galak-galak Tapi ternyata osis-osisnya asik-asik Baik-baik semua Terus juga Saya Senang bisa kenal sama kakak-kakak osisnya Semuanya baik-baik Kesan saya masuk di Blasman ini Sekolahnya tuh Bagus Asri gitu Dan gurunya ramah-ramah Sama osisnya juga ramah-ramah Itu MPLS kakak osisnya Baik-baik Setelah itu Asik Buru-burunya juga ramah-ramah Kesannya tuh Pertama Kakak-kakak osis yang mendampingi selama MPLS tuh Baik-baik Lucu, ramah Harapan masuk di Blasman apa? Harapan saya masuk di Blasman Saya pengen untuk lebih ikut organisasi-organisasi gitu Karena sepas SMP juga emang gak pernah ikut Dan saya mau mengembangkannya di SMA Kayak ikut osis Jadi pengurus-pengurus ekstra gitu Nah untuk harapan kedepannya untuk Blasman Semoga semakin sukses dan semakin jaya Semakin bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya Indeksnya semakin tinggi Harapannya semoga Semoga Blasman makin maju Semoga Blasman makin keren Harapan saya masuk di Blasman Semoga saya menjadi anak yang Lebih disiplin Dan bisa menjadi orang yang berguna di masa depan Nah ini kan di Blasman banyak banget ya eksternya Kamu pengen masuk ekstra mana aja sih? Ekstra-ekstra yang mau saya ikutin itu Ekstra-ekstra yang mau saya ikutin itu podcast Terus juga mau ikut PMR Karena nanti mau Sungkaru mau nyari ke dokteran Jadi mau belajar-belajar gitu di PMR dulu Terus nanti mau ikut pasir Pengen masuk ke ekstra renang Sama ekstra Pramuka Nah untuk ekstra itu saya Karena udah ada pengalaman di SMP Saya mau pilih ekstranya ekstra PMR Yang pertama saya pastinya memilih ekstra Dharma Gita Yang kedua ekstra LKBB Dan kalau bisa nanti saya akan milih ekstra Tabu Nah sekian dulu tanya-tanya Bersama peserta MBLS di SMA Lagi Seru Batu Jika kalian kepo tentang apa aja yang ada di podcast Blasman Bisa kepoin di IG Blasman G2B Podcast Be ready to be update Dadah 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 Terima kasih.